Soekarno masih hidup hingga kini banyak rumor mengatakan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno masih hidup orang pintar pun ada yang menyebutkan pada saat Soekarno akan dikubur orang pintar melihat di dalam kuburannya adalah batang pisang bukan jasad Soekarno mengenai penampakan sosok insinyur Soekarno bukan hanya terjadi di Rengas Dengklok saja di berbagai tempat lain di Indonesia dari Jawa, Sumatera, Flores hingga Kalimantan tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Bung Karno masih hidup Soekarno atau biasa disapa Bung Karno beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang paling banyak diperbincangkan sampai detik ini mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya banyak isu yang beredar sampai detik ini jika Presiden pertama Indonesia tersebut diisukan masih hidup sampai sekarang bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu di mana keberadaannya kabar yang satu ini diperkuat dengan beredarnya video dari Mbak Mijan yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup selama ini kita mengetahui bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka-mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup seperti dipaparkan dalam akun tiktok at Mbak Mijan ofisial ia menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup Mbak Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno Mbak, apa benar insinyur Soekarno masih hidup? tanya warganet dan langsung dijawab Mbak Mijan spontan masih gertak ia dengan mata melotot sebelum itu juga ramai beredar penggalan video dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang diwawancarai tentang Soekarno ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup dan mengetahui di mana keberadaannya bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu dengan Biau akan tetapi ia pun mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahsiakan dan tidak ada wartawan atau masyarakat yang boleh mengetahuinya nanti jumpai saya, saya hantar ke keluarga dia tapi dilarang membongkarnya karena itu rahasia negara dan rahasia Allah kata pria itu sebuah pernyataan mengejutkan juga datang dari seorang tukang beca di desa Seimata-Mata kecamatan Simpang Ilir, Kalimantan Barat dalam sebuah video yang beredar ia menyebutkan jika presiden Republik Indonesia pertama itu masih hidup pria bernama Mualif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di dalam kediamannya ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu tentang aktivitas keseharian masing-masing dalam video yang beredar Mualif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Proklamator Indonesia itu melalui pernyataannya ia menceritakan jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan malam itu aku pun tidak menyangka beliau datang cuma untuk silaturahmi kata Mualif selain itu sebuah video terkait presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno juga beredar di media sosial video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup disebutkan dalam video tersebut saat ini Soekarno sudah mengejak usia 122 tahun kemudian seorang dalam video itu mengatakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Bambu Seribu yaitu di Lampung akan tetapi unggahan salah satu akun di Instagram juga membuat heboh masyarakat karena mengungkapkan kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno kesaksian berikutnya juga datang dari seorang pria dalam video unggahan di Instagram pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaannya Soekarno saat ini sebenarnya Soekarno itu masih hidup tapi dirahasiakan kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya kalau memang orang itu ingin menguak ingin mengerti apapun ingin tahu tentang Soekarno boleh nanti jumpai saya saya hantar ke keluarga dia ujar pria tersebut misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebutkan salah satu daerah ada di Lampung kemudian viral di TikTok seorang pria juga mengungkapkan bahwa Soekarno sebenarnya masih hidup kakek tersebut bahkan mengungkapkan pernah bertemu langsung dengan Soekarno yang katanya saat ini tinggal di Lampung kabar Bung Karno yang dirumorkan masih hidup ini viral kembali di media sosial dan memunculkan banyak dugaan jika memang Soekarno masih hidup dan jika kita melihat tahun kelahirannya yaitu pada tahun 1901 maka sekarang Soekarno menginjak usia ke 122 tahun apakah mungkin ada manusia yang bisa berusia sampai segitu dari data halaman Wikipedia menyebutkan ada yang bisa berumur 116 tahun bahkan sampai 150 tahun sementara yang tidak tercantum di Wikipedia sangat banyak karena beragam kontroversinya salah satunya adalah Mbah Harjo warga dusun Sukomulyo Jawa Timur sesuai data kelurahan Mbah Harjo lahir tahun 1825 itu artinya beliau sekarang berumur lebih dari 198 tahun jadi memang tidak aneh kalau ada manusia yang bisa berusia sangat lama bahkan sampai ratusan tahun selanjutnya kita bahas kemungkinan lain bagaimana masih hidupnya Soekarno dengan kemungkinan bahwa beliau telah moksah moksah bukanlah mati namun berpindah tempat hanya dengan izin Allah dan juga restu dari Soekarno maka seseorang bisa bertemu dengan sang presiden pertama ini pada tahun 70-an ada yang mengatakan bahwa kuburan Soekarno pernah dibongkar namun jasad beliau tidak ada dalam agama Islam istilah reinkarnasi memang tidak ada tetapi ada kisah yang menyebutkan kalau Nabi Isa akan diturunkan atau dihidupkan lagi di akhir zaman jika teori ini kita pakai untuk Soekarno maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menghadirkan kembali Soekarno di tengah-tengah kita terima kasih